Kata Kutukan Kata 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 Namun pernikahan tersebut tak disetujui oleh Raja Victor Emmanuel II dari Italia karena alasan bahwa Maria bukanlah keturunan kerajaan dan ia pikir anaknya yang tampan bisa mendapatkan wanita yang lebih baik dari wanita bangsawan tersebut. Meskipun demikian, Pangeran Amadeo I tetap menikahi Putri Maria pada 30 Mei 1867 Dan pernikahan yang seharusnya membawa kebahagiaan itu pun berubah menjadi pernikahan yang dipercaya oleh sebagian masyarakatnya Sebagai pernikahan paling dikutuk dalam catatan sejarah Serangkaian peristiwa naas menimpa rombongan pengantin Mulai dari meninggalnya wanita perancangan gaun sang putri Lalu menyusul tewasnya kolonel yang memimpin prosesi tersebut yang jatuh dari kudanya Setelah tiba-tiba mengalami sunstroke atau serangan jantung yang disebabkan oleh sinar matahari Hingga tewasnya pendamping pengantin pria setelah menembak kepalanya sendiri usai upacara perkawinan Serta masih banyak lagi serentetan peristiwa bergarah lainnya di sepanjang prosesi pernikahan tersebut Namun pernikahan antara Maria Vittoria Galposo dan Pangeran Amadeo I ini berjalan harmonis selama 10 tahun kemudian Hingga akhirnya putri Maria meninggal setelah komplikasi saat melahirkan pada usia 29 Selanjutnya adalah kutukan makam timur Timur yang hidup pada 8 April 1336 hingga 18 Februari 1405 ini Dikenal sebagai tamer lain yang adalah seorang penakluk wilayah Asia Barat, Selatan dan Tengah dari Turki Serta merupakan pendiri dinasti timurit sejak 1370 hingga 1405 di Asia Tengah Setelah mendapatkan gelar Raja Agung Great Khan pada tahun 1369 Timur meluncurkan sebuah kampanye mengerikan dari Persia ke Rusia Selatan Timur Untuk membuat kakek gengis bangga dengan membuat piramida dari 70 ribu tengkorak manusia di India Utara Ketika tamer lain tewas di tahun 1405 ia pun dikebumikan di kompleks Gur E. Amir di Samarkan, Uzbekistan Sebuah lempeng giyok hijau megah yang pernah digunakan sebagai singgah sana kabekan ditempatkan di sekitar makam timur Dan ditutup dengan tulisan Arab tentang betapa mengagumkannya orang Mongol ini Untuk memastikan tidak ada orang yang mengganggu jasa timur ini maka dituliskanlah kata-kata Ketika aku bangkit dari kubur, dunia akan bergetar Hingga pada tahun 1941, dua hari setelah peneliti Uni Soviet Ahli arkeologi Mikhail Mikhailovich Gerasimov menemukan dan membongkar makam itu Uni Soviet diserbu Nazi Jerman dalam operasi barbarossa serangan terbesar dan paling brutal di Perang Dunia II Setelah kehilangan jutaan tentara dan warga Soviet, orang-orang Rusia tersebut mulai yakin terhadap kutukan dari makam tersebut Sehingga akhirnya mengembalikan timur ke makamnya dengan tata syarat pemakaman Islamis sepenuhnya di tanggal 20 Desember 1942 Dan pada waktu yang sama, dalam operasi badai musim dingin upaya terakhir Jerman untuk lari dari penghancuran di Stalingrad pun gagal Berikutnya adalah kutukan Otsi atau yang dikenal sebagai Manusia S Ditemukan di puncak gunung antara Austria dan Italia pada tahun 1991 Selama 13 tahun selanjutnya, disamping banyak rumor tentang kematian oleh Otsi Juga dikatakan adanya sebuah kutukan dalam jasad mumi Otsi si Manusia S Dimana sejak penemuan Otsi, tercatat 7 orang yang berhubungan dengan penemuan jasad muminya tewas mengejutkan Mulai dari kematian Rainer Hand, ahli patologi forensi yang memasukkan jasad Otsi ke kantung mayat Tewas dalam kecerakaan mobil Kurt Fritz, si pemandu gunung yang telah menemukan wajah manusia S untuk pertama kalinya Juga tewas dalam longsoran salju Rainer Hals, yang membuat sebuah film dokumenter tentang pemulihan Otsi meninggal karena tumor otak Helmut Simon, yang terkenal sebagai Bapak Otsi karena menjadi salah satu pendaki Jerman yang menemukan tubuhnya Ditemukan tewas di sungai setelah jatuh 300 kaki Dieter Warnick, Conrad Splendor, hingga Tomboy yang membuat penemuan luar biasa tentang darah pada pakaian dan senjata Otsi Meninggal karena penyakit darah keturunan Peristiwa kematian ketujuan tersebut masih terbilang wajar Namun menjadi janggal ketika dihubungkan dengan kronologi penemuan jasad mumi Otsi yang misterius ini Sehingga beberapa teori pun coba diuji untuk mengungkap penyebab kematian Otsi si Manusia S Yang kini tersimpan di Museum Arkeologi Tyrol Selatan di Bolzano, Italia Utara Kutukan berikutnya adalah kutukan dari Club 27 Di mana musisi muda ternama seperti Brian Jones, Jimi Hendrix, Janice Choplin, Jim Morrison, dan Kurt Cobain Tewas di usianya yang menginjak 27 tahun Jones tewas tenggelam di sebuah kolam Hendrix tewas karena sesak nafas Choplin dan Morrison yang meninggal karena overdosis heroin Serta Cobain yang menembak mukanya sendiri Meski masih banyak kontroversi seputar adanya Club 27 ini Namun nyatanya sudah ada 41 anggota dari apa yang disebut 27 Club Yang semuanya berawal dari Alexander Levy yang meninggal bulan Januari 1892 Kemudian Louis Chauvin, musisi ragtime, tewas tahun 1908 akibat Neurosyphilitic Sclerosis Dan kemudian Robert Johnson yang dipercaya sebagai penemu blues yang tewas pada usia 27 tahun 1938 Meski ada cerita legenda, Bob Johnson mencuat jiwanya kepada Sertan agar bisa menciptakan musik hebat Dan orang yang paling baru dalam daftar 27 Club ini adalah penyanyi dan pencipta lagu Amy Winehouse Yang tewas karena overdosis obat di kediamannya di London pada 23 Juli 2011 Karena kematiannya para musisi tersebut di puncak karirnya saat berusia 27 tahun itulah Muncul Club 27 yang diyakini beberapa kalangan sebagai kutukan bagi para musisi yang meninggal di usia tersebut Sepertinya ada sesuatu seperti garis perak bagi semua kejadian tersebut Dimana para bintang ini tidak dapat hidup cukup lama Berlanjut ke kutukan nomor telepon Bila biasanya kaum Tionghoa mempercaya yang namanya angka keberuntungan Kali ini nomor ponsel bisa menjadi kutukan untuk sejumlah alasan tertentu Ponsel dengan nomor 0888-888-888 Yang pertama kali digunakan oleh perusahaan telekomunikasi di Bulgaria pada awal 2000-an Dan telah melewati beberapa tangan diyakini oleh sebagian orang memiliki unsur kutukan Dimana setiap orang yang memiliki nomor ini akan tewas dengan tiba-tiba Tahun 2001 pemilik asal sekaligus CEO Mobitel Vladimir Grasnav tewas oleh kanker Dan nomor tersebut kemudian diberikan ke bos mafia bernama Konstantin Dimitrov Dan tertembak mati ketika makan malam dengan seorang model pada tahun 2003 Terakhir nomor ini sampai ke tangan usahawan bernama Konstantin Gislief Yang tertembak di luar sebuah restoran khas India di ibu kota Bulgaris pada tahun 2005 Konstantin yang pertama adalah seorang bos mafia Dan Konstantin kedua merupakan usahawan korup di perusahaan obat-obatan Dan kemungkinan dibunuh oleh orang Rusia yang tidak menyukai persaingan Namun ada sesuatu yang menyeramkan tentang dua orang yang memiliki kesamaan nama ini Dalam hal kesamaan jenis usaha Dimana keduanya mati dengan cara yang sama Pada lokasi yang sama Dan ketika membawa ponsel dengan nomor yang sama Sejak itu mobil tel mencaput nomor telepon tersebut tanpa keterangan yang jelas Kutukan paling aneh juga menimpa para pemimpin negara Amerika Serikat Pada perang antara Amerika Serikat dengan suku Indian Kutukan yang dikenal dengan Curse of Tipe Cano alias Tekumseh Curse Dan kutukan presidensial 20 tahunan ini Merupakan kutukan bagi presiden yang memimpin Amerika Serikat Yang diangkat pada tahun yang berakhiran dengan angka 0 Maka mereka akan meninggal saat menduduki bangku jabatan kepresidenan Kutukan ini diakini pertama kali terjadi pada saat William Henry Harrison Menduduki bangku kepresidenan di Amerika Serikat pada tahun 1840 Dengan slogan Tipe Cano and Tyler Too Yang menjelaskan keikut sertaannya pada perang Tipe Cano di tahun 1811 Namun Harrison meninggal setahun kemudian Setelah ia diangkat menjadi presiden akibat pneumonia yang diberitanya Yang terjadi setelah itu adalah setiap presiden antara lain Lincoln yang tewas tertembak pada tahun 1860 James A. Garfield yang juga tertembak pada tahun 1880 William McKinley yang ditembak pada tahun 1900 Warren J. Harding tewas di kantoran pada tahun 1920 Franklin D. Roosevelt yang tewas di kantoran pada tahun 1940 John F. Kennedy yang tewas dibunuh dengan tembakan pada tahun 1960 Namun Ronald Reagan membuat kutukan tersebut berhenti ketika saat percobaan pembunuhan atas dirinya berhasil dihentikan Dan kutukan paling aneh yang terakhir adalah kutukan Billy the Goat Adalah Bill Cyanese seorang imigren asal Yunani Yang mengajak sekor kambing peliharaannya melihat pertandingan baseball antara Chicago Cuts dan The Detroit Tigers Kambing bernama Murphy tersebut ia bawa serta dengan cara dipakaikan selimut dengan ditambahkan tulisan We got Detroit's Goat Cyanese dan kambingnya diizinkan melewati Ringley Field dan sempat duduk di tempat dimana sesuai dengan tiket yang ia beli Sampai mereka diusir dari stadium sebelum pertandingan atas perintah dari Philip Knight Ringley si pemilik Chicago Cups Dikarenakan bau yang ditimbulkan dari kambing peliharaan itu Cyanese pun marah dan bersumpah bahwa Chicago Cups tidak akan pernah memenangkan permainan di Ringley Field Dan kutukan ini pun terlihat saat dengan jelas Cups didegradasi ke Divisi 2 Bagian saya itulah kesujung kutukan paling aneh versi on the spot Terima kasih 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 Terima kasih